Kira-kira kacang-kacangan itu ada kolesterolnya gak sih dong? Aku pernah denger soalnya katanya makan kacang juga gak boleh banyak-banyak ada kolesterolnya. Bener gak sih dong? Nah ini udah pas nih dengan apa yang kita mau omongin sekarang nih, ada kolesterol. Nah, ngomongin tentang kolesterol kita lihat dulu tayangan berikutin. Merayakan Hari Raya Idul Fitri tak lengkap rasanya jika tidak menghidangkan aneka hidangan lezat yang menggugat selera. Ketupat, opor ayam, rendang, dan gulai nampaknya sudah menjadi menu wajib yang tersaji di meja makan. Sayangnya, makanan-makanan nikmat tersebut dipenuhi dengan lemak dan kalori yang bisa membuat kandungan kolesterol dalam darah jadi tak terkendali. Nah pemirsa, perlu kewaspadaan tingkat tinggi terutama bagi mereka yang memiliki riwayat kolesterol tinggi karena kerikmatan sesaat di meja makan bisa berujung pada gangguan kesehatan yang fatal. Pernah sekali itu waktu itu pernah berapa? Hampir 300 lebih. Pernah. Kalau lebaran tinggal, waktu sebelum lebaran iya. Biasalah pusing sama pegel di kepala, saya emang paling juga pegel. Yang dirasain kan, ya abis makan lemas aja. Kalau kolesterol sih berat di punggung sini, ya kayak beban gitu, berat gitu. Terus sininya palak belakang juga sakit gitu. Biasanya saya makan yang suka santan-santan gitu, sama gorengan. Penyebabnya biasanya sih kalau makan gitu, makan kayak santan, terus kayak udang, cumi gitu. Makan nanas ya, katanya nanas itu kan mengurangi kolesterol tuh. Udah itu nanas paling. Ya kalau sebelum ke dokter ya paling kita ya, kalau olahraga lah pagi-pagi kalau udah mulai terasa. Paling pakai itu alat bantal penganget itu, yang terapi-terapi gitu sininya. Jadi kan ntar kan rada-rada lemes gitu. Jika rasa pegal mulai menyelimuti tengkuk leher, bagian belakang kepala belakang hingga pundak, Anda harus waspada. Bisa jadi, rasa tidak nyaman tersebut merupakan pertanda naiknya kadar kolesterol Anda. Benarkah demikian? Kemudian, mari kita tanyakan kepada ahlinya di Ayo Hidup Sehat hari ini. Aduh, ngeri juga ya dok ya kalau sampai kena kolesterol. Nah justru itu, apalagi kadang-kadang kolesterol itu sebenarnya tidak ada rasanya. Nah ngomong-ngomong kena kolesterol, sudah hadir bersama kita, tamu kita hari ini sebenarnya. Dokter Warigi, Triatmoko, spesialisme kita lah langsung aja. Halo dok, selamat siap. Selamat siap. Halo dok. Halo dok, ini nama bekennya sih. Nama friendly-nya dokter Yongki. Yongki, gak pake koma ladi tapi belakang-belakang. Dokter penyakit dalam, belakangnya dokter semua penyakit dalam termasuk mengenai kolesterol saat ini yang kita mau bahas nih. Nah dok, aku penasaran banget tentang kolesterol nih dok. Karena kan banyak banget ya fakta dan mitos yang beredar di luar sana mengenai kolesterol. Nah dok, ini makanan bersantan katanya bisa meningkatkan kadar lemak dan juga kolesterol dalam tubuh. Ini fakta atau mitos dok? Fakta ya. Jadi memang betul bahwa santan itu punya resiko atau meningkatkan kolesterol dalam tubuh kita. Tapi, ada tapinya nih ya. Kalau santan itu kan sebetulnya ada santan yang masih murni, itu malah dia sebetulnya bagus. Santan yang masih murni ya. Karena dia, santannya masih murni itu dia punya kandungan namanya asam laurat. Lauric acid atau asam laurat itu sebetulnya dia punya fungsi sebagai anti-inflamasi atau anti-radang. Nah itu juga sebetulnya bagus dan punya fungsi yang banyak yang lainnya ya. Untuk membantu menjaga infeksi terkait dengan daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Tapi, yang jadi masalah adalah santan ini santan yang sudah dipanaskan. Nah berkali-kali. Nah itu yang sebetulnya malah bahaya itu. Itu berkali-kali pemanasannya itu membuat lemaknya menjadi jenuh. Nah dok, ini banyak yang bertanya juga ketika sedang lebaran seperti ini. Kalau misalkan kolesterol menjadi tinggi, maka rasanya akan menjadi kesemutan. Fakta atau mitos? Iya. Dokter. Saya akan dijawab dulu. Oke. Setelah ini, jadi mana-mana sudah lama cara. Ayo hidup sehat. Pemirsa, faktor resiko kolesterol tinggi diantaranya adalah gaya hidup dan asupan makanan yang kurang sehat. Kejala kolesterol tinggi memang tidak bisa dideteksi secara dini. Jadi, kita harus mawas diri dan mampu menghindar dari jenis-jenis makanan yang bisa memicu naiknya kadar kolesterol dalam darah seperti makanan-makanan yang sudah dirangkum oleh tim Ayo Hidup Sehat berikut ini. Yang pertama adalah kuning telur. Di balik kandungan proteinnya yang bermanfaat untuk kesehatan, ternyata kuning telur merupakan salah satu jenis makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi. Jumlah kolesterol dalam enam buah kuning telur bisa mencapai 1.085 miligram. Jadi, alangkah baiknya jika Anda tidak mengkonsumsi kuning telur secara berlebihan. Yang kedua adalah lobster. Hewan laut yang mirip dengan udang ini sebenarnya kaya akan kandungan asam lemak omega-3 yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Sayangnya, dalam 85 gram daging lobster terkandung 125 miligram kolesterol. Untungnya, varian lobster air tawar yang lebih ramah kolesterol ketimbang saudaranya yang berasal dari laut lepas. Berikutnya, ada ayam goreng. Daging ayam sebenarnya termasuk jenis daging yang disarankan untuk dikonsumsi ketimbang daging merah yang berasal dari sapi atau kambing. Sayangnya, ketika daging ayam dimasak dengan cara dikoreng, kadar airnya akan hilang dan digantikan dengan lemak. Kandungan lemak tersebut diperparah dengan tambahnya lemak trans yang berasal dari minyak goreng. Nah, itulah yang menyebabkan ayam goreng memiliki kandungan kolesterol yang sangat tinggi. Selanjutnya, ada es krim. Es krim memiliki kadar kolesterol sebesar 47 miligram setiap 100 gramnya. Yang lebih mengerikan lagi, dalam 1 sendok es krim saja, jumlah kolesterolnya bisa melebihi jumlah kolesterol yang ada pada donat dan hamburger. Jadi, alangkah baiknya jika Anda mengganti es krim dengan jenis makanan dingin yang lebih ramah kolesterol, seperti frozen yogurt ataupun jus buah. Jenis makanan tinggi kolesterol yang terakhir adalah kerang. Kerang bisa dibilang bahan makanan yang cukup mudah diolah dan nikmat di lidah. Kerang bisa dimakan mentah, direbus, ataupun dijadikan sebagai bahan campuran dalam menu hidangan lain. Sialnya, kerang juga merupakan salah satu jenis makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Dalam setiap 100 gram kerang, terdapat sekitar 105 miligram kolesterol atau 35% dari angka kecukupan gizi harian yang kita butuhkan. Aduh, dok, kenapa sih makanan mengandung kolesterol enak-enak semua? Kenapa? Ada es krim, kok sepanjang aku? Es krim, ya. Kadang-kadang es krim itu orang pikir itu nggak ada kolesterolnya. Mereka pikir gitu, taunya ternyata ada kolesterol juga. Iya, dan aku nggak nyangka, dan aku cukup kecewa. Padahal hobi ya, suka. Iya, aku suka banget sama es krim. Nah, udah kembali supaya nggak kepikiran yang tadi lagi, langsung difokus ke tanyaan tadi ya. Jadi, kenapa tuh orang tuh pikirnya kolesterol tinggi rasanya kesemutan? Gimana tuh? Itu mitos ya. Kesemutan itu bukan gejala kolesterol tinggi dan sebagainya. Jadi, biasanya memang kesemutan itu pasti ada penyakit dasarnya. Nah, penyakit dasarnya itu apa? Biasanya mungkin memang dia ada masalah dengan saraf atau neuropati. Mungkin dia juga ada, biasanya ada penyakit gula ya, penyakit yang mendasari atau diabetes. Kemudian juga ada masalah di jantung dan sebagainya. Dan memang untuk kolesterol ini sendiri, memang biasanya, biasanya ya tadi menyertai penyakit-penyakit tadi ya, kayak diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya orangnya mungkin cenderung obesitas, lebih gemuk, atau mungkin pola makannya juga tidak tepat. Sehingga ada masalah di sirkulasi atau pembeluh darah. Sehingga mengakibatkan efek itu. Tapi, itu mitos. Oh, itu mitos. Nah, kan kalau tadi kesemutan ya dok, ini juga ada kabar yang berada. Kalau leher ataupun kepala sakit, itu juga tanda kolesterol itu naik. Ini faktor atau mitos dok? Itu juga mitos ya. Jadi, sama seperti tadi ya, seperti kesemutan, kemudian leher terasa. Kadang-kadang mikir ya, aduh lehernya ini bagai sekali gitu ya. Ini jangan-jangan kolesterol. Sebenarnya itu mitos ya. Karena kalau faktanya memang saya sebutkan tadi, bahwa biasanya itu ada penyakit-penyakit yang mendasari. Penyakitnya itu apa? Saya sebutkan tadi, penyakit-penyakit yang sudah berlangsung lama. Atau kronis ya. Contohnya tadi diabetes, kemudian masalah di jantung, dan lain sebagainya yang mengganggu sirkulasi atau peredaran darah. Sebenarnya intinya itu. Nah, ini akhirnya ada yang punya taktik diceritain. Kalau makan, supaya kalau makan makanan yang berkolesterol tinggi, dia makan dalam porsi kecil. Supaya mengurangi kolesterol tinggi. Katanya fakta atau mitos? Sebetulnya fakta. Itu fakta. Jadi fakta begini. Sebetulnya itu bisa saja. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya makanan kecil itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau otak gimana dok? Kan otak kan kecil. Ini agak ini ya, agak sulit juga. Masih kecil bagaimana? Gini-gini, kalau misalnya kayak santan tadi ya. Santan kan disekatakan hanya 3-5 sendok. Misalnya itu dalam porsi kecil. Maksudnya seperti itu. Kalau porsi banyak ya, bisa berbahaya juga. Kalau kecil ya, sebenarnya masih bisa. Maksudnya kalau tidak terlalu banyak lah intinya. Dan jangan tiap hari juga. Jangan terlalu sering maksudnya gitu. Nah, itu juga. Bikit-bikit jadi banyak juga ya. Nah, kan kalau tadi dokter Vito punya taktik. Katanya porsinya dikecilin. Nah, aku juga punya taktik nih. Habis makan makanan berkolesterol. Atau makanan yang bersantan gitu. Dengan konsumsi buah ini bisa meminimalisir. Atau menyeimbangkan kolesterol dalam darah. Ini fakta atau mitos dok? Ya, itu fakta ya. Yang memang punya kolesterol tinggi. Itu boleh nih triknya. Jadi, biasanya setelah makan. Wah, makan makanan yang kolesterol tinggi. Terus dia makan buah-buahan. Itu betul sekali. Karena buah-buahan itu kan dia sebagai serat yang larut dalam air. Itu dulu. Dia mengikat asam emberdunya. Sehingga dia akan menurunkan kadar lemak dan kolesterol. Itu dari fungsi buah. Dan dia juga punya fungsi yang lain. Antioxidan, vitamin. Dan juga ada kandungan seratnya itu adalah namanya pektin. Namanya pektin. Dia memang bagus sekali. Jadi, silakan ya. Kalau memang punya kolesterol yang sedang tinggi-tingginya, silakan konsumsi buah. Wah, ini boleh nih. Ada cara lain lagi nih. Ada cara lain lagi nih. Sebanyakkan orang mungkin udah tahu nih kalau kolesterol ini berbahaya. Coba tanyakan masing-masing orang biasanya udah tahu kolesterol ini mengakibatkan penyakit-penyakit. Jadi, mereka sudah tahu nih kalau nanti lebaran susah untuk menghindari makanan kolesterol. Jadi, mereka diet duluan. Sebelum lebaran, mereka udah diet ketat dulu. Ya, colong stat katanya. Sebelum nanti. Nah, itu katanya bisa menurunkan atau mengatasi bahaya kolesterol tinggi di hari-hari lebaran. Itu fakta atau mitos, dok? Fakta. Tapi saat itu saja. Oh, itu sanya saat itu saja. Fakta. Maksudnya gini. Saat sedang diet itu tentunya bagus ya. Jadi, pola gisi, pola makan, nutrisinya itu betul-betul bagus. Tapi tentunya juga kita kembali ke kebiasaan atau habit gitu. Jangan terus nanti kalau pas lagi diet-dietnya nih, wah nanti tunggu nih tanggal mainnya. Tetap pada saat dia nanti, mungkin sekarang pas lagi puasa, dia sekalian diet ya. Diet kolesterol dan lain sebagainya. Itu bagus. Itu fakta. Tapi nanti pada saat kita konsumsi banyak ya, otomatis bisa naik lagi. Lonjak lagi ya dok. Iya, apalagi makanannya luar biasa. Dan lama. Aduh, harus hati-hati. Berhari-hari, Pak. Harus hati-hati, harus periksa juga. Nah dok, katanya ini kalau memang periksa darah ini hanya satu-satunya cara untuk mengetahui atau memeriksa kolesterol dalam tubuh ini fakta atau mitos dok? Iya, itu fakta ya. Jadi memang untuk kita mau tahu kolesterol kita berapa, kolesterol itu ada yang kolesterol sebutnya kolesterol jahat ya, atau HDL ya, high density level protein. Atau yang kolesterol yang, maaf, kolesterol jahat yang LDL atau kolesterol baik yang HDL. Nah itu memang untuk kita tahu itu memang harus dengan di cek darah. Nanti kita akan tahu ya. Oke, oke. Sekarang ini tips bagi pemirsa dan tentunya bagi kita semua yang ingin menikmati makanan-makanan yang enak saat hari raya. Oke. Ya, kalau ingin menikmati makanan-makanan yang enak, tentunya tips saya yang pertama adalah porsinya harus disesuaikan. Porsinya jangan melebih batas, porsinya secukupnya. Ya, dan juga tetap ya untuk hindari makanan yang berlemak, jangan terlalu banyak. Kemudian ya kalau buat sekedar untuk keinginan sedikit tidak apa-apa. Berikutnya adalah untuk makanan yang manis, ya manis juga jangan terlalu banyak. Tentunya berikutnya adalah minum. Nah ini, air juga penting 7-8 gelas dalam waktu satu hari. Berikutnya adalah mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang banyak tidak apa-apa. Karena itu juga akan menurunkan kolesterol. Yang berikutnya untuk membantu adalah istirahat atau tidur yang cukup. Dan berikutnya jangan stres dan selalu berbahagia. Wah, happy terus kayak dokter Yongki. Tadi tipsnya dari Intan tadi sudah dimasukkan juga triknya tadi, strategi. Strateginya. Menghadapi kolesterol. Strategi aku gitu kan. Oke, mudah-mudahan kita semua jadi tetap sehat-sehat terus ya. Dan bisa memakai makanan tersebut yang enak-enak. Terima kasih dokter Yongki. Ya, sama-sama dokter Vito. Sudah satu jam ya, kita menemani Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan Ayah Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat. Jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One pastinya.